Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, ketemu lagi Barulindia disini di channel Mau Gadget Bagi yang uang THR-nya masih sisa dan ingin nyari HP murah di harga 1 jutaan Mau Gadget telah merangkum 5 daftar rekomendasi HP 1 jutaan update harga terbaru di bulan Mei Sebelum lanjut ke inti video, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, share, dan nyalain juga loncengnya Di urutan pertama ada Realme Narzo 50A Prime HP ini memiliki press to performance yang mantap di kelas harga 1 jutaan Secara desain, HP ini memiliki tampilan keren dan elegan yang beda dengan HP-HP 1 jutaan lainnya Menggunakan desain yang lagi tren saat ini yaitu back cover dan frame yang datar Build quality-nya juga bagus karena terasa solid ketika digenggam Terdapat dua varian warna yaitu flash black dan flash blue Layarnya berukuran 6,6 inci Full HD+, menggunakan panel berjenis IPS Dan sayangnya HP ini belum support high frame rate kayak Infinix Hot 11 NFC Segi fotografinya menggunakan triple camera Dengan kamera utama beresolusi 50MP, 2MP makro, dan 0,3MP depth sensor Sedangkan kamera selfie-nya beresolusi 8MP Untuk SOC-nya, Realme Narzo 50A Prime ini menggunakan Unisoc Tiger T612 dengan fabrikasi 12nm Untuk game PUBG Mobile, settingan tertingginya di smooth height 30fps Dan untuk game Mobile Legends, sudah bisa frame rate tinggi dan grafik ultra alias rata kanan Terdapat dua varian memori, yaitu 4x64GB dan 4x128GB Menghasilkan skor AnTuTu versi 9 195.000 poin Baterainya berkapasitas besar di 5000 mAh dengan pengisian cepat 18W Port-nya juga sudah menggunakan Type-C Dimana kebanyakan HP brand lain di kelas 1 jutaan masih banyak yang menggunakan port microUSD Kesimpulannya, untuk di kelas entry level jelas Realme Narzo 50A Prime ini unggul di segi desainnya Yang ganteng dan elegan Bahkan desainnya masih bisa bersaing dengan HP-HP kelas 3 sampai 5 jutaan sekalipun Selain unggul di segi desain, HP ini memiliki performa yang mantap untuk kebutuhan gaming Berikut adalah daftar spesifikasi dan harga Realme Narzo 50A Prime Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi Lanjut di urutan kedua ada Tecno Spark 8C Tecno menjadi official global partner club raksasa Inggris yaitu Manchester City HP ini memiliki desain yang anti-mainstream Sensor fingerprint diposisikan 1 frame dengan modul kameranya Back cover-nya terbuat dari bahan polikarbonat dengan finishing matte sehingga gak gampang kotor oleh sidik jari Seperempat bagian belakangnya terdapat aksen garis-garis vertikal dengan tulisan Stop at Nothing Untuk layar, smartphone ini menggunakan layar berukuran besar yaitu 6,6 inci Dengan panel IPS HD Plus Karena HP ini sudah menggunakan refresh rate tinggi 90Hz untuk kelas entry level Sehingga membuat pengalaman scrolling di HP ini terasa smooth dan nyaman di mata Kameranya dirasa sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Menggunakan dual camera dengan konfigurasi 13MP kamera utama dan kamera kedua untuk depth sensor Sedangkan kamera depannya beresolusi 8MP Untuk SOC, Tecno Spark 8C ini menggunakan prosesor Unisoc Tiger 606 dengan fabrikasi 12nm RAM-nya berkapasitas 4GB dan sudah mendukung extended RAM maksimal 3GB Untuk internal storage-nya sebesar 64GB yang menghasilkan skor Antutu versi 9 sebesar 176.000 poin Untuk Game Mobile Legends, settingan maksimalnya di frame rate high dan grafik ultra HP ini belum tersedia mode high frame rate Sedangkan Game PUBG Mobile settingan maksimalnya di HD dan frame rate high 30fps Kesimpulannya, Tecno Spark 8C ini cukup work it untuk kelas harga 1,5 jutaan Memiliki desain cakep dan unik, layar smooth 90Hz, baterai awet, dan performa yang cukup bisa diandalkan Berikut adalah daftar spesifikasi dan harga Tecno Spark 8C Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi Di urutan ketiga ada Infinix Hot 12i HP ini adalah HP kelas entry level keluaran terbaru dari brand Infinix Yuk langsung aja kita bahas spek singkatnya Back cover-nya menggunakan bahan polikarbonat dengan finishing glossy yang ada aksen pattern-nya Untuk layar menggunakan desain waterdrop dengan panel IPS LCD Ukuran layar seluas 6,6 inci dan beresolusi HD+. Beralih ke sisi kamera, 13MP untuk kamera utama dengan f1.8 dan 8MP untuk kamera selfie-nya Infinix Hot 12i menggunakan SOC dari Mediatek Mediatek Helio A22 fabrikasi 12nm Dengan GPU PowerVR GE8320 RAM-nya berkapasitas 4GB dan masih bisa expand menjadi 7GB untuk kebutuhan multitasking yang berat Dan internal storage sebesar 64GB Menghasilkan skor AnTuTu versi 8 sebesar 90.000 poin Melihat skor yang diperoleh HP ini memang tidak didesain untuk para gamer dan pengguna kinerja yang berat Untuk game PUBG Mobile mentok di settingan balance medium yang artinya game akan berjalan di bawah 30fps Tapi untuk game yang lebih ringan seperti Mobile Legends masih sangat playable untuk dimainkan Baterainya besar dengan kapasitas 5000 mAh Baterainya tergolong awet dan bisa bertahan seharian penuh untuk pengguna normal Sayangnya HP ini belum support pengisian cepat yang akan terasa lama untuk mengisi penuh baterainya yang berkapasitas 5000 mAh Kesimpulannya dengan banderol harga yang murah kita masih tetap bisa mendapatkan fitur dan desain yang sudah kekinian Berikut adalah daftar spesifikasi dan harga Infinix Hot 12i Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi Xiaomi Redmi 10C menjadi rekomendasi kita selanjutnya nih guys Karena HP bisa memberikan pengalaman gaming yang cukup bagus di harga 1 jutaan Yuk kita bahas spek singkatnya Back cover dan frame yang terbuat dari bahan polikarbonat dengan desain curve Layarnya menggunakan desain dot drop display dengan luas yang cukup besar Yaitu 6,71 inci HD+, dengan panel berjenis IPS LCD dan sudah terproteksi oleh Corning Gorilla Glass 3 Untuk mengabadikan berbagai momen Xiaomi Redmi 10C dibekali dual camera dengan konfigurasi 50MP main camera dan 2MP depth sensor Sedangkan kamera depannya beresolusi 5MP Chipset yang digunakan Xiaomi Redmi 10C ini sangat bagus untuk kelas harganya Menggunakan chipset buatan Qualcomm yaitu Snapdragon 680 dengan fabrikasi 6nm Dengan GPU Adreno 610 Dimana HP lain yang menggunakan chipset Snapdragon 680 ini biasanya dijual dengan harga 2,5 juta ke atas Terdapat 2 varian memori yaitu 4x64GB dan 4x128GB HP ini juga sudah menerapkan fitur memori extension hingga 2GB Sehingga ketika fitur ini diaktifkan maka kapasitas RAMnya menjadi 6GB Untuk skor AnTuTu versi 8 sebesar 227.000 poin Untuk game PUBG Mobile, settingan maksimalnya di smooth high 30fps Jika dirasa kurang puas di frame rate 30fps Harusnya chipset Snapdragon 680 ini sudah powerful untuk diunlock ke 60fps Baterainya sangat awet di 5000mAh dengan pengisian cepat 18W Kombinasi baterai besar dan pengisian cepat sangat cocok bagi para gamer dan pekerja outdoor Kesimpulannya, penggunaan chipset Snapdragon 680 sangat menarik untuk HP di harga 1 jutaan Selain performa yang handal, baterai di Xiaomi Redmi 10C ini cukup awet dan sudah menggunakan first chugging Berikut adalah daftar spesifikasi dan harga Xiaomi Redmi 10C Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi Di urutan kelima diisi brand Vivo yaitu Vivo Y15s Desain menjadi salah satu keunggulan dari Vivo Y ini Walaupun masih menggunakan bahan polikarbonat Tapi feel saat memegang smartphone ini berasa solid dan premium Desain frame kameranya keren, elegan dan tidak berasa murahan Layarnya berukuran 6,51 inci HD+, dengan menggunakan panel berjenis IPS LCD Kualitas layarnya termasuk yang paling oke untuk kelas di harga 1 jutaan Memiliki kecerahan yang cukup tinggi, cernih dan warna yang ditampilkan juga cukup bagus Sensor fingerprintnya cukup cepat yang diletakkan di samping sekaligus sebagai tombol on-off Beralih ke sektor kamera, Vivo Y15s ini menggunakan dual camera Dengan kamera utama beresolusi 13MP dan 2MP depth sensor Sedangkan kamera selfie-nya beresolusi 8MP Untuk dapur pacu, Vivo Y15s menggunakan SoC Mediatek Helio P35 Dengan fabrikasi 12nm Pilihan memorinya ada yang 3x32 dan ada yang 3x64 Menghasilkan skor AnTuTu versi 9 sebesar 90.000 poin Untuk Game Mobile Legends masih lancar di settingan grafik high dan frame rate high Sedangkan untuk game PUBG Mobile hanya tersedia opsi smooth medium dan balance medium aja Untuk kapasitas baterainya bisa dibilang mainstream di tahun 2022 Yaitu sebesar 5000 mAh yang pengisiannya hanya di 10W Karena belum support fast charging, HP ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pengisian baterainya Kesimpulannya, walaupun performa Vivo Y15s ini tergolong biasa-biasa saja Tapi HP ini memberikan desain yang cakep, build quality yang bagus, dan layar yang tajam dan jernih untuk kelas HP 1 jutaan Selain itu, kualitas kameranya juga cukup bagus untuk kondisi yang cukup cahaya Berikut adalah daftar spesifikasi dan harga Vivo Y15s Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi Itulah 5 rekomendasi HP dengan harga 1 jutaan di bulan Mei 2022 Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh